1. Penyelenggaraan perlantikan ini dipersiapkan dalam kurut waktu hanya satu minggu. 2. Jumlah tamu undangan terbanyak kurang lebih 100 orang. 3. Biaya kegiatan perlantikan ini menggunakan anggaran pengurus daerah kurdik kota Anggarang Selatan. 3. Demikianlah laporan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan dan pelayanan yang kurang membuaskan dari Baniqiyah Binyalenggara. Wa bilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Ketua DPRD. Tentu Ketua, Pekatua DPRD Ini kami Kepuluh gori profesi masa, akan memperbaikatan Iska, terlalu pembenukan Korti � gerak selatan. surat keputusan nomor skip 003 dari dari datar dari BDN dari 3 dari 2023 tentang mengurus daerah Ordi Kota Kangra Selatan masyarakat 2020-2028 2023-2028 menimpang dan seterusnya mengingat Anggaran Nasar Anggaran Rumah Tangga PORDI pedoman organisasi PORDI tentang organisasi PORDI memutuskan menetapkan susunan pengurus daerah perkumpulan olahraga dominis Indonesia Kota Kangra Selatan Provinsi Banten periode 2003-2028 2023-2028 Pertama mengesatkan susunan pengurus daerah perkumpulan olahraga dominis Indonesia Kota Kangra Selatan sehingga Kota Kangra Selatan tahun tahun 2003-2028 bagaimana tercantum dalam lampihan surat pesan ini Kedua mengurus daerah PORDI Kota Kangra Selatan di dalam melaksanakan kegiatannya diharuskan taat-ata berdasarkan kesempuan yang berlaku dan memperhatikan saran dan arahan di pinang PORDI Provinsi Banten ketiga surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana muslim ditetapkan di Banten pada tanggal 10 Maret 2023 mengurus PORDI Provinsi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Provinsi Banten Ketari Haji Mustafa Talong Ketua Sudirman Sarganabung Pempiran Surat Keputusan Nomor 0 3 Pempiran Garing 3 Garing 2023 Besunan Perusahaan Alia Pengurus Daerah PORDI Kota Tanggeran Selatan 2023 2008 pertama Pelindung PORDI Kota Tanggeran Selatan kedua Ketua Kodi Tanggeran Selatan ketiga Ketua Pempro PORDI Basen keempat Kepala Kejari Kota Tanggera Selatan Kelima Kapolres Kota Tanggera Selatan Kelimu Dan 0506 Tanggera Kembali Dua Dewan Korpina Kepala Dinas Olahraga Kota Tanggera Selatan Kadis Pendidikan Kota Tanggera Selatan Ketua MUI Kota Tanggera Selatan Ketua FKUB Kota Tanggera Selatan Ketiga Dewan Penasehat Ketama Haji Muhammad Romli S.A.M.M Kedua Haji Muhyiddin S.A.M.M Ketiga Disingur Supri Manudah Ketiga 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 Disingur Andil Jalan Latif M.S.I Kelima Dr. Randa Sati Matabai A.M.S.I Tujuh Adi Budimansa FKOM M.KOM Kelapan Abu Harit Asyidwan Komawai Empat Dewan Penyantun Satu Hidup Penyamin Dua Haji Andoko Waraito Warisito Haji Hartono Warisito Empat Mis Parha Iba Kelima Dewan Eta Doktor Sugeng Santoto Eta 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 Dua Instinur Kodasir Tagamudit FM Ketiga Ketiga Nono Muliano SPD Kempa Joey Caser Francisco Kelima Dr. Andes Rasuddin HB M.M.M.T.D. Kenam Dr. Erlena Kenam Dewan Pengurus Daerah Ketua Adi Ahmad Robek Tersman SEMG Jangan Tepan 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 Kedua Wakil Ketua Yardin Zulkarnain S.H. Wakil Ketua Ripoderi Umar Wakil Ketua S.H.T. Yaman S.H.T. Sekretari Samuel Agus Samuel Agus Wakil Sekretari Maman Irman Wakil Sekretari T.S. Sumro Wargi S.H. Bendahara Bendahara Lealur Latif S.H.A.T. Pakil Bendahara H.A.T. 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 Pakil Bersahara Wakti Randa Lusiana M. Tugira Sumai tujuh bidang-bidang Satu bidang organisasi keanggotaan Koordinator Dr. Bambang Eka P Anggota Irsat SE Anggota Saiful Bahri SGD Koordinator Pertandingan dan Perwasikan Koordinator Mark Markus Sasia Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya lantik Bapak Ibu sekalian Perlu saya tanya dan jawab Apakah Bapak Ibu bersedia untuk dilantik menjadi pengurus perkumpulan olahraga Bepino Indonesia, Bordi, Benda, Kota Tanganan Selatan, Periode 2023-2028? Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dengan memanjarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas ridho dan hidayahnya Pada hari ini, Sabtu 24 Juli 2023 Pengurus daerah Poli Kota Tangerang Selatan Masa Fakti tahun 2023-2028 Dengan ini, resmi saya nyatakan diri lantik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa melipatkan rahmat, ketujuh, dan pimpinan Untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa Melalui taban olahraga Bepino Amin Ya Rabbul Alamin Kota Tangerang Selatan 24 Juni 2023 Pengurus Provinsi Porti Banten Studirman Sarjana Hukum Ketua Terima kasih Penyerahan Bendera Pataka Selanjutnya, pembacaan ikhlar pelantikan Dan janji kemurus daerah Poli Kota Tangerang Pelatang Masa Fakti 2023-2028 Seperti kata-kata saya Ikhlar Ikhlar Satu Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya akan tetap setia Bahwa saya akan tetap setia Kepada negara kesatuan dan publik Indonesia Kepada negara kesatuan dan publik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Sebagai pengurus daerah Poli Sebagai pengurus daerah Poli Kota Tangerang Selatan Dengan sebaik-baiknya Tiga Saya berjanji Bahwa saya Akan menjaga nama dan kehormatan Persatuan Olahraga Dubino Indonesia Dimanapun saya berada Empat Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya Akan menjunjung tinggi mesatuan dan kesatuan Persatuan dan kesatuan Serta kesetiaan dan kebersamaan Serta kesetiaan dan kebersamaan Dengan sesama pengurus daerah Poli Kota Tangerang Selatan Dengan sesama pengurus daerah Poli Pطangan Selatan Pengurus Provinsi Poli B ожидantin Serta pengurus pusat persatuan olahraga Domino Indonesia Serta pengurus pusat persatuan olahraga Domino Indonesia Demikian, terima kasih Penyerahan berdira, Pataka Penandatanganan berita acara pelantikan Dilanjutkan dengan penyerahan pendera, Pataka Dan pin Pordi kepada pengurus Pordi Kota Tanggerang Selatan Dilanjutkan dengan penyerahan pendera, Pataka Dilanjutkan dengan penyerahan pendera, Pataka Pin Pordi kepada pengurus Pordi Kota Tanggerang Selatan Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Saya menurut Pordi Provinsi Banten Menyerahkan Pataka Pordi Kota Tanggerang Selatan Untuk ikibatan di seluruh wilayah Kota Tanggerang Selatan Siap? 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 Siap, Pak? Siap, Pak? Pak? Pak saya ini harus yel-yel harus ini Pak Ketua DPR mengingatkan saya bahwa ini Biar semangat kita yel-yel harus kita pulang-pulang Terima kasih Pak Ketua Yang saya hormati Pak Ketua Umum Pengurus Pordi Selamat datang Pak di Kota Tanggerang Selatan Dan Ibu selamat datang Ini Tanggerang Selatan Usianya 14 tahun Jadi kita ini dalam suasana kota baru ya Di kota Tanggerang Selatan ini Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Pengurus Provinsi Pordi Banten Dan Pak Sekretaris Juga seluruh jajaran yang ikut hadir Pada hari ini Kami mengapresiasi ada Dewan Penasehat Juga hadir bersama kita Sesepuh kita Kemudian yang saya hormati Bapak Wali Kota Tanggerang Selatan Yang kami banggakan Bapak kami di Kota Tanggerang Selatan Ini beliau menyampaikan permohonan maaf Kepada Bapak Ketua Umum Dan Pak Ketua Provinsi Banten Bahwa beliau seharianya ingin sekali hadir Tapi beliau sedang ada di luar kota Dan kemudian diwakilkan kepada hadir spora Kota Tanggerang Selatan Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD Kota Tanggerang Selatan Bapak Haji Abdul Rosir Alhamdulillah beliau hari ini menjadi tuan rumah yang baik Karena ini di kantornya beliau Jadi Tunggakan tempat ini Pak saya sampaikan ke beliau secara lisan Tapi beliau langsung merespon luar biasa Silahkan katanya Jadi ketua kami ini memang selalu semangat Pak Dan terima kasih Pak Ketua Kami tahu Pak Ketua sangat sibuk hari ini Dan berkenan untuk hadir di antara kami Terima kasih atas peminjaman tempat dan seluruh fasilitasnya Pak Ketua Terima kasih banyak Juga yang saya hormati para Kepala OPD Yang hadir pada hari ini Kami mengundang hadis spora Hadis pendidikan Kemudian damkar dan satpol PP Pak Kasatpol katanya hadir tadi ya Tadi ada ya Kemudian yang saya hormati Ketua Koni Tanggerang Selatan Yang dalam hal ini diwakili Pak Nuno Mohon maaf Pak Pak Ketua Koni sedang ada acara raker ya Pak Ya sedang ada acara raker Dan kemudian Pak Wakil Ketua Alhamdulillah bisa berhadir di tempat ini Juga ada Ketua FKUB Pak Ini Pak Ketua FKUB kita Hadir bersama kita Kehadiran beliau ini penting sekali Dalam rangka mempertegas bahwa PORDI Perkumpulan Orang Raga Domino Indonesia Itu sudah lepas dari stigma Stigma negatif gitu ya Karena apa Kita Tantangan kita pertama Itu kita harus melawan stigma negatif Tentang domino itu sendiri gitu ya Padahal domino ini adalah permainan Yang merakyat ya Di Indonesia ini Kalau di Betawi ini Biasanya pada malam-malam ngumpul Pak Ya malam ngumpul itu biasanya ada gable ya Ya jadi saya sudah sering hadir Kalau ada acara malam kumpul itu Ada saja pertandingan untuk biar Nggak ngantuk sampai pagi gitu Jadi saya juga optimis bahwa Olahraga ini Cabur ini Ini akan segera Itu ya Merata informasinya ke masyarakat Karena ini memang ada di masyarakat gitu Memang ada di tengah-tengah masyarakat Bahkan Dari beberapa hari yang lalu Setelah Warga Kelompok-kelompok masyarakat Tahu bahwa ini akan ada pelantikan 4D Ini semacam kaget Tertawa Tapi bahagia Pak Gitu Karena apa? Karena tidak takut lagi Main gable di mana saja gitu kan Biasanya kan main gable Takut-takut Pak Walaupun kita pakai jepit Di telinga Walaupun pakai berdiri Pakai ini Tetap saja takut suatu saat Dikerebak Betugas gitu ya Pak ya Jadi dengan diresmikannya Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ketua Umum Bagaimana posisi 4D saat ini Di antara cabang-cabang pelahraga lain yang ada di Indonesia Dan pada kesempatan ini juga Saya mengucapkan terima kasih Atas kehadirannya semuanya Kita saksikan hari ini telah dilangsungkan Pelantikan Perkumpulan olahraga domino Indonesia Kota Tanggerang Selatan Nah semua kita yang hadir Maupun yang tidak hadir Ini mohon bantuan Untuk segera mensosialisasikan Organisasi ini Cabur ini Supaya dapat diterima oleh masyarakat Kota Tanggerang Selatan Mudah-mudahan Kita segera menyesuaikan juga dengan Anggaran dasar anggaran rumah tangga Serta Pesan-pesan Atau program-program Yang ada di Perkumpulan olahraga Indonesia Provinsi Banten Dan PB Ordi yang ada di Jakarta Itu saja kira-kira sambutan dari saya Sekali lagi terima kasih Atas kehadiran pada hari ini Dan kepada kawan-kawan pengurus Yang telah dilantik hari ini Mari kita bersatu ya Bahu-membahu Tidak hanya bertemu pada saat Kelantikan saja Tapi kita harus terus-menerus Dan segera kita akan Insya Allah akan melakukan Konsolidasi Organisasi Beraudiensi kepada KONI Kota Tanggerang Selatan Ya kepada KADISKORA Kota Tanggerang Selatan Dan semua stakeholder yang dianggap penting Untuk Kita segera melaporkan Keberadaan KORDI KOTA Tanggerang Selatan Itu saja dari kami Sekali lagi mohon kekompakannya Keseriusannya mengurus organisasi ini Periode kita ada 5 tahun Maka bagaimana kita bisa berbuat Dalam 5 tahun ini Ya tergantung kita semua Jadi KORDI Tanggerang Selatan Berwarna bagaimana Tidak ditentukan oleh ketua saja Tetapi oleh kita semua pengurus Yang ada di Yang sudah dilantik pada hari ini Semoga kita semua Serius ya Dan kemudian kita Bahu-membahu Bisa memaksanakan program-program PORDI Baik yang diinstruksikan oleh Oleh PB Provinsi Maupun yang diamanakan oleh Anggaran-Nasar Anggaran Matangga PORDI Indonesia Terima kasih Wa bilahi taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Anri Jamaral Ketua umum Ketua umum PORDI Selamat datang Di Kota Tangerang Selatan Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sudirman S.H Ketua PORDI Provinsi Banten Selamat datang Pak Kota Tangerang Selatan Kemudian ketua umum Tersebut dan baru saja ulangi Bapak Haji Robert Usman Ketua penggai PORDI Kota Tangerang Selatan Kemudian penggurus PORDI Kabupaten Penggurus PORDI Kota Sebanten Dan para topah masyarakat Para alih ulama Yang mohon maaf Saya tidak satu-satu persatu Banyak senior saya Kemudian dari KONI Pewakilan Tadi saya lihat Pak Ubi Bahadir ya Sekretaris Tapi hadir di sini Pak Udonos Pertama teman-teman yang Kebahagia Tentunya Juga dari KOPD Yang pernah kali yang hadir Tempat pada hari ini Pertama-tama kita bersyukur Kepada Allah SWT Kepada hari ini Untuk melaksanakan Sebuah kegiatan Yang sangat positif Saya kira Kelantikan PORDI Kota Tangerang Selatan Yang baru saja Dibasangkan Dan tentunya Ini merupakan berkat Dan kita Padahal Allah SWT Shalat wa sallam Senang biasa Terjuralkan Pada batinnya kita Dibisa Muhammad Salam wa sallam Kita mencari Kelasalan Dibasangkan sahabat Amin Bapak-bapak Dan ibu-ibu yang Berbahagia Dan tentunya Satu kebahagiaan yang luar biasa Bagi kami Di DPRD Kota Tangerang Selatan Terjadi Tempat untuk pelantikan Sebuah perkumpulan Olahraga Dan ini bukan kali pertama Pak Andi yang bisa Sampai-sampai Tekor ini tempat Jadi tempat sejarah Juga banyak pelantikan Yang dilaksanakan Di DPRD Kota Tangerang Selatan Tentunya Dibawah Dibawah Kepemimpinan Bang Haji Robet Setelah persis Karakteristik beliau Beliau Ketarung Tangerang Selatan Dan juga Apa namanya Memiliki komitmen yang kuat Ketika beliau Memegang Sampai organisasi Maka yakinlah Bahwa Kepemimpinan Haji Robet Jadi Kita Allah Porti di Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan Kita harus sampaikan Bahwa Kota Tangerang Selatan Usianya baru 14 tahun Ternyata Jadi masih sangat muda Usianya sangat muda Tetapi luar biasa Dari sisi Pertumbuhan ekonominya Kita termasuk Kategori Daerah pemekaran Terbaik di Indonesia Nah karenanya Kita terus Memaksimalkan Semuatu potensi Yang dimiliki Di Kota Tangerang Selatan Nah salah satu Potensi yang dimiliki Tentunya Karakteristik kita Dari sisi Sektor pendapatan Berupada Jasa dan Perdagangan Dan ini Merupakan Satu hal Yang memang Perlu kita berikan Dan kita terus Meningkatkan Dari sisi Human resources Karena orientasi Kemarin Di 10 tahun pertama Orientasi Kebijakan Politik Anggaran Kita dorong Pada sisi Infrastruktur Dan alhamdulillah Mampir 80% Kita sudah Tercapai Dari sisi Kapain Di sisi Infrastruktur Dan ke depan Tentunya Orientasi Kebijakan 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 Pada sisi Kesejahteraan Masyarakat Saya kira Salah satu Prasyaratan Tentunya Juga Sehat Karena seluruh Komponen Di dalam konteks Di dalam konteks Untuk membantu Apapun Keberhasilan 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 Kebijakan Baik Secara Kebijakan Kita dorong Karena kami Pilihat Ini bahwa Keberhasilan Kebangunan 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 Sangat Berjantung Nah Ini adalah satu konsep Kita selalu Mendorong Apa yang Tersentu Dengan Kata kunci Yaitu Kolaborasi Jadi kolaborasi Pintang Kita akan Mendorong Seluruh Aktor Yang Terima Di dalam Membangun Di Kota Tanrang Selatan Ya Ada Pemerintah Ada Swasta Ada Masyarakat Kemudian Ada Akademisi Dan Ada Negian Saya kira Kehadiran Hari ini Dengan Adanya Kordi Kota Tanrang Selatan Yang Baru Sada Dilansi Tentunya Ini Akan Menambah Semacam Inspirasi Dan Motivasi Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat Yang Kota Selatan Untuk Memiliki Kementerian Baik Dan Kuat Dalam Kerangka Untuk Membangun Kota Tanrang Selatan Kota Yang Selatan Terakhir Saya tidak Pada Selamat Sekali Kepada Pengurus Yang Menurus Selan Tidik Mudah-mudahan Kehadiran Kordi Bawang Kordi Ini Menambah Gairah Olahraga Kordi Di Kota Tanrang Selatan Dan Saya Ini Sesuatu Yang Penting Dan Tantang Yang Berat Utamanya Adalah Bagaimana Melakukan Sosialisasi Apalagi Mereka Sekalian Selamat Sekalian Dan Bisa Selalu Bawang Kota Demikian Kurang Lalu Yang Mata Wassalamualaikum Warahmat Wabarakat Ordi 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 Banten dan seluruh jajarannya, hadir juga disini Ketua Umum Ikatan Orgita Selawesi Selatan. Jika boleh saya lupa, jangan sampai saya tengok berbanding, nanti di rumah bahaya. Hadir Ketua KTSS Provinsi Banten, ini baru juga. Jadi tidak bisa dikitar, bahwa banyak di antara TV Spor berasal dari sana Tunggis. Karena memang penemu dan deklarator, pendiri, memang berasal dari sana. Satu pendirinya adalah Pak Mustafa Talong. Itu didirikan, Pondi ini didirikan tahun 2018. Empatnya pada tanggal 12 Desember. Kenapa tanggal 12 Desember? Karena itu tahun kelahiran saya. Tanggal kelahiran saya. Tanggal kelahiran saya. Daripada cari-cari ini tanggal berapa yang pas, bulan berapa yang pas, ya pilih tanggal kelahiran saya. Mudah-mudahan itu nanti akan dicatat di sejarah di masa depan. Alhamdulillah, pada pagi di jalan siang kita mendapatkan ne'amah silamurahim, kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berwajah. Alhamdulillah, Allah SWT. Selamat istimewa, setujungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini tentang Allah yang kaitan Islam, dengan biasa, menjadi pengikutnya yang disetia. Insya Allah. Apa diri, Diyah, Pak Tuhan. Kalau nanti sampai pada pukul 12 acara ini masih berlangsung. itu berarti bukan burdi dan sudah waktunya ini aturan di burdi tetap pun nikmatnya permainan itu mau sudah mau gamble, mau kandang, mau cek tapi begitu azar maka harus kita berhenti itu yang terhadap yang kedua ketika bagaimanapun nikmatnya permainan itu ketika ada indikasi judi itu berarti bukan burdi dua hal itu teramat penting menjadi aturan di burdi burdi tidak bisa menghalang orang berpenggara dan burdi tidak bisa dijadikan sebagai arena berjudi dan inilah yang harus disosialisasikan di masyarakat untuk mengeliminir stigma yang selama ini yang terjadi bahwa domina adalah itu saya pernah duduk bersama seperti Bapak ini dengan Pak Yusuf Kala ada Ketua Umum KKSS lalu Pak Yusuf Kala menyampaikan kepada Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala Nanti Jamarro Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala yang lebih banyak judi digolong ke timban di domina karena saya tahu beliau itu mania golong lalu beliau menjawab tidak ada olahraga yang disadari peluang menjujukan waktu kecil kita kalau tidak ada alat permainan dipakai berjudi kalau penuh ke daun keliling ditaruh di got ya daun mana yang berbuluan sampah itu yang mana itu tidak ada ruang Pak kalau memang kita yang berjudi semua bisa dipakai tergantung dari akurat internal yang kita perhatikan di dalam organisasi ini dong Pordi menangkapkan akurat internalnya haram di dua hal itu tadi pendiri yang berbahagia untuk menjadi cabang ada syarat yang disampaikan oleh Kodi ini adalah tadi kuni Kodi menyampaikan bahwa syarat pertama yang agak-agak berat dari 10 syarat itu adalah Pordi harus melantik pengurusian dikatakan provinsi minimal separoh ke satu provinsi terakhir kemarin saya lantik banter yang ke-8 juta kita waktu itu mengatakan kita sudah lebih 34 provinsi lalu kemudian ke-18 kita sudah lantik artinya sudah memenuhi syarat tiba-tiba provinsinya yang bertambah dari 34 menjadi 38 karena itu kita masih utang satu atau dua insya Allah insya Allah dalam waktu dekat kami akan melantik kabupaten apa-dua provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara di Utara nanti sekaligus kita akan melaksanakan empat event nasional dan dua diantaranya minimal harus diikuti oleh sepuluh provinsi Alhamdulillah Kordi sudah melaksanakan tiga kali Makassar Jakarta dan kembali kembali ke Makassar tiga event dan ketiga-tiganya memenuhi syarat lebih dari sepuluh provinsi Semoga saja nanti di Kaltara akibat hadiran bangken masuk di Kaltara insya Allah kita mengembih lagi dari sepuluh provinsi sehingga empat tempatnya memenuhi syarat sebagai kejurnas yang diikuti lebih dari sepuluh provinsi itu syarat kedua yang agak-agak berat yang lain hanya syarat yang yang agak-agak berat lagi adalah kita harus terdaftar di federasi domino internasional tapi setelah kita telusuri federasi domino internasional itu belum ada yang pakai yang terdaftar di komitian sehingga ada kemungkinan Bordi itu akan menjadi kinesiator lahirnya federasi internasional yang kami nanti akan sebut dengan world domino internasional pak siang pak ketua izin komentarnya di hari pelantikan ini bagaimana alhamdulillah bersama kami langsung dihadiri oleh ketua umum PB Bordi nah ini kami bikin ini satu penghargaan dan tentunya akan memicu semangat kami untuk menata mengkonsolidasi cabur ini supaya benar-benar berkiprah di masyarakat dan insya Allah kami pengurus akan segera melakukan konsolidasi setelah pelantikan ini sesuai tentunya dengan berpenggang kuat pada anggaran nasar-anggaran rumah tangga dan tentu arahan-arahan dan aturan-aturannya yang dibuat oleh pengurus provinsi maupun PB Bordnya gitu saja untuk Pordi itu sendiri ke depan terkait masalah atlet dalam mencetak tentu apa kira-kira apa 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 arahannya terkait pelanti apa namanya perekrutan atlet untuk di kota Tenggara ke selatan makanya untuk ini kita akan step by step jadi setelah dilantik ini kami akan mempelajari seluruh aturan yang ada di internal Pordi itu sendiri tentunya terus berkonsultasi dengan Pordi Projeksi dan PB Pordi setelah itu barang kita akan masuk kepada rakyat atlet dan kemudian kita melakukan pertandingan-pertandingan yang sedapat mungkin bisa kita lakukan di kota Tenggara ke selatan Pak Ketua Ijit dengan setelah pelantikan ini untuk kelanjutannya untuk kerja kelanjutannya bagaimana Pak Ketua ya tadi saya sampaikan bahwa kita akan setelah melakukan konsolidasi konsolidasi itu tentunya akan mengumpulkan semua pengurus yang telah dilantik konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal nah konsolidasi eksternal itu kita melakukan sosialisasi ya tentang keadaan Pordi yang sehari ini kita dilantik biar masyarakat tahu bahwa Pordi itu domino itu sudah menjadi cabang pelangraga baru ya di Indonesia ini dan kemudian orang yang tidak sungkan-sungkan lagi untuk melakukan pertandingan domino kalau tadinya domino itu mendapatkan stigma dekat tim di tengah-tengah masyarakat seolah-olah ini adalah judi tetapi tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua saya ingin mengumum bahwa apapun permainannya apapun pelangraganya tergantung kita kalau kita mau judi aja di judi aja kalau kita tidak judi tidak judi tapi kita sudah disampaikan ada batasan-batasan tentang aturan main yang ada di internal Pordi untuk komentar Pak Ketua Pak Ketum bagaimana? saya ingin apa yang disampaikan Ketua pendah sekarang selatan adalah bahwa pengimbangan Pordi ke depan pertama adalah pelajari aturan internal lalu kemudian berbanyak event dan event untuk seluruh aktif yang bermain WC Plus tetapkan di Gardu Gardu itu singkatkan dari keluarga domino kumbun yang ada di tingkat penurahan di dan di wilayah kemudian 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 dengan cepat kita akan kemudian 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 cepat untuk kita menemukan kredit terbaik kalau ini kita yang kedua saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa karena Pangerang Selatan ini adalah kota pertama yang dilantik di wilayah Bandes saya berharap ke depan Pangerang Selatan ini akan menjadi etalase purni kalau mengatakan mana Pondi Bantan kalian lihat ini saya tangsel kalau kalian lihat bagaimana perkembangannya bagaimana pembinaan nantiknya ketang selesai di sana akan ada jawabannya kalau tidak ketang selesai itulah yang saya mengatakan di Bantan ini kalau bisa direpresentasikan di Tangerang Selatan setelah Tangerang Selatan mungkin selanjutnya yang akan dilantik dimana saja wilayahnya Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan oke baik silahkan Pak Ketua dari Pemprov Bantan saya mewakili teman-teman pertama mengucapkan selamat kepada Benda Bordi Ansel ini luar biasa karena ini adalah kota pertama yang dilantik tingkat Benda tantangan selanjutnya yang sama-sama perlu kita kembangkan di Tangerang Selatan adalah membentuk Bordi tingkat kecamatan nah setelah tingkat kecamatan tadi Pak Ketua mengatakan kita akan membentuk Bordi garang lugar di bawah tingkat kecamatan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Tangerang Selatan bisa membentuk tingkat kecamatan lebih dari separuh kecamatan sebagai satu persyaratan untuk bisa diterima menjadi anggota koni kota Tangerang dan selanjutnya kami dari pengprop mengharapkan sebagaimana tadi disampaikan Pak Tum dengan terbentuknya nanti Pordi tingkat kecamatan dan sudah diakui sebagai salah satu anggota koni di Tangerang Insya Allah nanti PORPROP Banten yang akan menjadi tuan rumah dalam Tangerang mudah-mudahan bisa dipertandingkan tentu dengan syarat tadi bahwa separuh dari kecamatan sudah terbentuk dan karbola dunia juga dari seluruh kecamatan sudah terbentuk sehingga dengan modal itu bisa menjadi syarat untuk bisa diterima menjadi anggota koni kota Tangerang itu seprovinsi yang sudah dilantik sudah beberapa tingkat kota kami sudah memberikan SK ada empat empat kabupaten kota yaitu kota Tangerang Selatan kota Tangerang kemudian Cilegon dan kabupaten Tangerang nah kami masih butuh satu lagi yang sedang proses adalah kota Serang dan kabupaten Serang yang sedang dalam proses pembentukannya mudah-mudahan dengan damat kedekat ini dua kabupaten kota ini kemudian kota Tangerang itu nanti bisa dilantik dan kota Cilegon bisa dilantik kami juga mentargetkan insya Allah tahun ini bisa lebih dari separuh kabupaten kota di Banten di Banten ada delapan mudah-mudahan bisa lima nanti dan sehingga kami bisa juga mungkin juga menjadi anggota koni Provinsi Banten harapannya ke depan dengan pelantikannya ini kami bersyukur yang kami berharap bahwa kita ini menjadi tim yang solid setelah mendapatkan pencayaan dan SKR dan kalau kita tentunya bisa melakukan semua program-program yang di arahkan yang diluat oleh internal dari tingkat DPP maupun Provinsi dan kita disini tinggal melaksanakan saja insya Allah semuanya akan berjalan dan konsolidasi internal tadi saya sampaikan bahwa semua pengurus tadi itu sudah representasi dari mewakili kecamatan-kecamatan yang ada di kota Tenggara Selatan andai kan kita membentuk kecamatan besok sudah jadi gitu karena semua dari perwakilan kecamatan itu sudah kita akomodikan dalam pengurusan yang ada ini terima kasih Pak